Mungkin kamu pengen membayangkan seperti apa kehidupan di tempat terdingin di bumi. Di timur laut Rusia, ada wilayah tertentu di mana kondisi wilayahnya sangat sulit untuk dijadikan tempat tinggal manusia. Sebagian orang akan berpikir, dengan kondisi suhu yang ekstrim, tidak mungkin masyarakat beraktivitas normal seperti masyarakat pada umumnya. Tetapi sebenarnya, ada orang-orang yang telah menyebut wilayah ini sebagai rumah selama beberapa generasi. Dan tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Lalu bagaimana kehidupan sehari-hari dikutup yang berbeda dengan kita? Apa yang diperlukan orang-orang tanggung ini untuk melewati musim dingin yang dingin dan gelap? Selamat datang di Yakutia. Yakutia atau lebih dikenal dengan nama Yakuts, secara luas dikenal sebagai salah satu wilayah terdingin yang paling ekstrim di planet bumi. Di mana suhu pertengahan musim dingin secara teratur turun di bawah minus 60 derajat celcius, dengan jarak pandang seringkali di bawah 5 meter, dan matahari tertutup sepanuhnya oleh kabut yang berlangsung selama berbulan-bulan. Yakuts juga dikenal sebagai kota terdingin di dunia, dan merupakan kota terbesar yang dibangun di atas permafrost atau lepesan es yang membenguk sepanjang waktu. Suhu terendah yang pernah tercatat adalah minus 71 derajat celcius. Meskipun suhunya yang sangat rendah, Yakuts memiliki sejarah dan budaya yang kaya, serta keunikan yang memikat yang mengundang keinginan orang-orang di seluruh dunia untuk berkunjung ke kota ini. Yang menakjubkan tentang kota dengan populasi 300 ribu jiwa ini adalah meskipun suhunya sangat dingin, kehidupan berjalan terus layaknya kota-kota di belahan bumi lainnya. Untuk tetap hangat, orang-orang di kota ini perlu mengenakan pekaya yang tebal beberapa lapis ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Tugas sehari-hari yang paling mendasar juga memerlukan tindakan pencegahan dan pemikiran ke depan. Misalnya, mematikan mobil di suhu yang sangat dingin dapat menyebabkan oleh mesin membeku, sehingga mobil tidak bisa difungsikan sampai musim semi. Untuk menghindarinya, orang-orang di kota ini akan membiarkan mobil mereka tetap hidup atau menyewa garasi berpemanas yang harganya lumayan mahal. Namun, orang-orang yang tidak mampu membeli atau menyewa garasi berpemanas, mereka menggunakan penutup mobil khusus yang terbuat dari bahan yang tahan terhadap suhu rendah serta dapat menahan angin kencang dan salju. Berkendara di jalanan kota ini juga perlu kewaspadaan yang tinggi, dikarenakan seringkali jarak pandang hanya 5 meter dan kondisi jalanan yang licin. Selain menyebabkan bulu mata membeku, bila terlalu lama berjalan di luar ruangan, musim dingin di kota ini juga bisa menyebabkan perangkat elektronik seperti handphone dan kamera tidak dapat berfungsi secara maksimal. Musium Permafrost merupakan salah satu destinasi wisata di kota ini. Musium ini sangat menarik, karena tempatnya terletak di bawah permukaan tanah yang membeku sepanjang waktu dan satu-satunya di dunia yang menampilkan lingkungan permafrost dan artefak arkeologi lokal. Selain itu, ada juga musim seni dan bulaya Yakutia yang menampilkan seni dan kerajinan tradisional dari wilayah ini. Saat berjalan di Yakutia, kita akan melihat bangunan-bangunan yang memiliki struktur yang unik serta penggunaan material yang berbeda dengan bangunan di wilayah lain di Rusia. Sebagian besar bangunan di Yakutia dibangun dengan menggunakan kayu dan tiang beton yang ditanam di tanah yang beku. Penggunaan kayu juga dapat mempertahankan kehangatan di dalam rumah. Struktur bangunan di Yakutia juga diresain untuk mengatasi bubang salju yang sangat berat selama musim dingin. Karena wilayah di sekitar Yakutia seringkali mengalami banjir selama musim seni. Banyak bangunan di Yakutia dibangun di atas batu batah dan pondasi beton yang tinggi agar terhindar dari banjir. Struktur bangunan di Yakutia merupakan contoh bagus tentang bagaimana manusia dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang sangat sulit. Selama musim dingin, kita akan melihat hamparan karpet yang terpasang di depan pintu masuk bangunan agar orang tidak terjatuh karena licin. Yakutia terkenal dengan suhu ekstrim yang sangat rendah dan kadang berubah sangat cepat dalam satu waktu. Suhu yang sangat dingin ini memberikan pengaruh besar pada kehidupan di kota ini dan membuatnya unik dari kota-kota lain di dunia. Musim dingin di Yakutia dimulai pada bulan Oktober dan berlangsung hingga bulan April. Selama periode ini, suhu di kota ini sangat rendah namun tidak menjadi penghalang bagi penduduk Yakutia untuk tetap beraktifitas normal. Bahkan, sebagian dari mereka ada yang bekerja seharian di luar ruangan seperti pedagang-pedagang di pasar tradisional di Yakutia. Pasar tradisional di Yakutia adalah sebuah tempat yang sangat populer bagi penduduk setempat dan wisatawan untuk membeli barang dan makanan yang khas dari wilayah ini. Pasar ini memiliki nuansa tradisional dan merupakan tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi. Pasar tradisional di Yakutia menawarkan berbagai macam makanan khas dari wilayah ini daging beku, ikan segar, keripik ikan, dan buah-buahan yang langka seperti meri merah dan blueberry. Semuanya dapat ditemukan di pasar ini. Selain itu, makanan khas seperti sup ikan bersama dengan bahan-bahan tradisional seperti tepung dan mie juga tersedia di pasar ini. Selain aneka makanan dan buah, pasar ini juga menawarkan berbagai macam kerajinan tangan tradisional dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani lokal. Produk-produk seperti kain tradisional, seperti yang terbuat dari kulit rusa, dan barang-barang dari kayu seperti sendok dan piring juga bisa ditemukan di pasar ini. Suasana di pasar tradisional di Yakut sangat hidup dan ramai. Pengunjung dapat melihat para penjual yang sibuk menawarkan barang mereka dengan berbagai cara dan membuat kesepakatan harga yang baik. Selain itu, pengunjung dapat berbicara dengan para penjual untuk mengetahui informasi tentang produk yang mereka jual dan belajar tentang budaya dan tradisi lokal. Budaya Yakuts sangat dipengaruhi oleh budaya etnis Yakutia. Yakutia adalah rumah bagi berbagai kelompok etnis termasuk suku Yakuts, Efen, dan Dolgan. Karena itu, Yakuts memiliki budaya yang sangat kaya dan unik ditambah lagi dengan banyaknya festival dan acara budaya yang diadakan sepanjang tahun di Yakuts. Setelah melakukan berbagai aktivitas, tentu tidak lepas dari yang namanya mandi. Kamu mungkin bertanya, apakah mereka selama musim dingin tidak pernah mandi? Lalu bagaimana mereka mandi di suhu yang sangat rendah? Walaupun suhu sangat rendah di musim dingin, penduduk di Yakuts dan wilayah dengan suhu dingin lainnya di Rusia juga melakukan rutinitas mandi, seperti orang-orang pada umumnya. Walaupun suhu sangat rendah di musim dingin, penduduk di Yakuts dan wilayah dengan suhu dingin lainnya di Rusia juga melakukan rutinitas mandi, seperti orang-orang pada umumnya. Biasanya rumah mereka dilengkapi dengan fasilitas pemanas yang dialirkan dari jaringan pipa gas di seluruh kota, atau kadang juga dengan cara memanaskan air yang beku untuk keperluar mandi. Bahkan ada juga kelompok masyarakat tertentu yang mempunyai rutinitas mandi di kolam buatan yang dingin. Selain menggunakan gas alam, penduduk juga bisa menggunakan batu bara dan katil bakar untuk sumber panas yang digunakan untuk mengangkatkan ruangan dan keperluan lainnya, karena Yakuts memiliki sumber daya alam berupa gas dan batu bara yang menampak. Kota Yakuts adalah salah satu kota terdingin di dunia dan salah satu kota yang paling menarik. Dengan sejarah dan budaya yang kaya serta keunikan yang memikat, Yakuts memiliki banyak daya tarik untuk dinikmati. Jika kamu mencari petualangan yang berbeda, Yakuts mungkin menjadi tempat yang tepat untuk dikunjungi. Dingin sekali itu. Dari orang kopi di mana? Ya, pasangan. Terima kasih telah menonton!